Intro Bulan lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menutup mulut penentang yang meragui sokongannya Apabila meraih undi percaya di Dewan Rakyat Tetapi ia boleh menjadi cerita berbeza bagi Dewan Negara Pada masa ini, terdapat 35 senator atau ahli Dewan Negara Di pihak kerajaan dan 16 daripada pembangkang Di atas kertas, Anwar sepatutnya menguasai 2 per 3 Dewan Negara Bagaimanapun tidak seperti ahli Dewan Rakyat yang dipilih mengikut penggal setiap 5 tahun Pelantikan senator dan tempoh tamat perkinbatannya berlaku sepanjang tahun Ini bermakna jumlah yang berpihak kepada Anwar akan berubah dari semasa ke semasa Sambil menyediakan gabungan dan parti bersekutu Dalam membuat tuntutan Mengenai perkara perundangan dan komposisi Dewan Negara itu sendiri Daripada 35 senator di pihak kerajaan 23 daripada parti BN dan 6 daripada gabungan parti Sarawak GPS Manakala Pakatan Harapan PH yang diketuai Anwar hanya mempunyai 5 orang senator Sebagian besar ahli Dewan Negara BN dilantik semasa Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri Justru kesetiaan mereka kepada Anwar masih belum terbukti Pembinaan Muafakat Menjelang Februari apabila Dewan Negara bersidang semula Anwar dijangka bersungguh-sungguh mencari kata sepakat di kalangan rakan gabungan Untuk memastikan rang undang-undang kerajaan diluluskan sepenuhnya Termasuk rang undang-undang perbekalan 2023 Menurut penganalisis politik Wu Chang-se Kesukaran atau cabaran yang mungkin dihadapi Anwar bukanlah khusus kepada Dewan Negara Akarnya adalah dalam sifat kerajaan gabungan pasca pilihan raya Bagaimana untuk mencapai kata sepakat dan menangani perbezaan di kalangan rakan gabungan Yang mana mereka semua masing-masing akan bersaing pada pilihan raya akan datang Mesti ada kata sepakat antara 3 blok utama dalam kerajaan campuran Yaitu PH, BN, dan GPS yang semuanya mempunyai senator Sebelum meletakkan dasar utama kerajaan kepada Dewan yang biasanya bermula di Dewan Rakyat Tanpa konsensus seperti itu Kerajaan campuran tidak akan memperolehi majoriti selamat untuk meluluskan agenda perundangannya Oleh itu jika blok utama mencapai kata sepakat Ia akan mengarahkan senatornya untuk mengundi sewajarnya Dan tidak timbul isu kerajaan hari ini Mendapatkan sokongan daripada minoriti senator saja di Dewan Negara katanya Wu berkhidmat sebagai penyelidik bersekutu Di rangkaian penyelesaian pembangunan MAMPAN SDSN Asia University Sunway Tidak seperti ahli parlimen Senator tidak tertakluk kepada undang-undang anti-lompat parti Yang diperuntukkan perlembagaan persekutuan Sekaligus menyukarkan parti untuk mengenakan tindakan disiplin Baik parti maupun perdana menteri Tidak boleh memaksa seorang senator berundur Senator hanya boleh berundur atas kerelaan mereka sendiri Atau menunggu tempo khidmat mereka tamat Percaturan nombor Menurut perlembagaan persekutuan Terdapat 70 ahli Dewan Negara Dengan 26 melantikan oleh Dewan Undangan Negeri Dun Walaupun terdapat 19 kekosongan pada masa ini Anwar hanya boleh mengisi 12 kekosongan Paling banyak pada Februari Karena bakinya akan diisi daripada Dun Dun Kedah, Pulau Pinang, dan Selangor Akan mengisi 2 kekosongan setiap satu Manakala Tirenggano dan Perak pula Boleh mengisi 1 keanggotaan Beberapa senator dari negara Beberapa senator dari negeri-negeri ini Meletak jawatan sebelum pilihan raya 19 November lepas Untuk menjadi calon ahli parlimen Wu berkata memandangkan pejanjian Antara PH dan gabungannya Tidak menyentuh mengenai pelantikan senator Anwar secara teknikal Boleh meningkatkan bilangan senator mereka Maksimum seramai 20 orang di Dewan Negara Dengan itu masih memerlukan bantuan sekutu Untuk meluluskan rang undang-undang Tanpa sokongan rakan gabungannya Khusus barisan nasional PH Tidak boleh memperoleh majoriti dalam Dewan katanya Sekiranya Dewan Negara membatalkan Rang undang-undang biasa Wu berkata ia hanya boleh melambatkan Kelulusan undang-undang yang dicadangkan Memakan kaum ketepikan DAP lagi Ini kerana undang-undang membenarkan Yang di Portuan Agung memberikan perkenan diraja Untuk rang undang-undang sekiranya ia dikalahkan dua kali di Dewan Negara Kecuali rang undang-undang pindahan perlembagaan yang memerlukan Majoriti dua per tiga Tambah Wu Sementara itu penganalisis politik Universiti Malaya Awang Asman Awang Pawi Berkata Anwar perlu berhati-hati dengan pelantikan senator baru Karena pesaingnya terus memperkatakan tentang kaum dan agama Bagi mengelak persepsi negatif terhadap DAP Formula yang digunakan Pakai kerajaan dalam pengagihan portfolio kabinet Perlu dijadikan rujukan dalam menggubal komposisi Dewan Negara Adalah penting Perdana Menteri perlu lebih peka mengenai isu ini Karena Kelantan, Kedah, dan Terengganu akan mengadakan pilihan raya negeri Beberapa bulan lagi sebelum Ramadan Jadi Perikatan Nasional PN mungkin sekali lagi memainkan isu kaum dan agama Serta penglibatan DAP dalam kerajaan Sehingga menjadi isu besar katanya Pada masa ini hanya ada seorang senator DAP di Dewan Negara DAP diberi 4 jawatan menteri dalam kabinet Anwar Walaupun parti itu memenangi 40 kerasi parlimen Daripada 82 yang dimenangi PH Anwar kemudiannya melantik 6 timbalan menteri daripada DAP Sekian di saat ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Jangan lupa tekan butang subscribe